Seekor ular sawah atau ular piton berukuran panjang sekitar 2,5 meter masuk ke permukiman dan diduga hendak memangsa anjing peliharaan warga di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Beruntung ular berhasil ditangkap tim relawan dan selanjutnya diserahkan ke kantor balai konservasi sumber daya alam. Sejumlah relawan dari tim Animal Rescue Emergency Response berusaha menangkap seekor ular piton sepanjang 2,5 meter yang masuk ke lokasi kandang anjing peliharaan warga, Jalan Temanggung Tilung 2, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Dengan menggunakan tongkat penjepit, ular yang menempel di dinding atas dekat kandang anjing ini akhirnya berhasil ditangkap dan dievakuasi relawan keluar dari lokasi. Diduga masuknya ular piton ke permukiman karena dalam kondisi kelaparan dan hendak memangsa anjing peliharaan warga yang tengah dikurung di dalam kandang bosi. Beruntung pemilik rumah mengetahui keberadaan ular segera melaporkan kejadian tersebut kepada tim relawan dan berhasil menyelamatkan anjing dari serangan sang ular. Kita menerima laporan dari masyarakat bahwa di salah satu tempat warga atau di rumah warga ada muncul ular sawah. Jadi teman-teman langsung merespon laporan tersebut dan langsung berangkat menuju lokasi. Ternyata setelah dilakukan penelusuran, ternyata ularnya berada di sebuah kandang anjing milik warga. Jadi teman-teman langsung melakukan penanganan dan alhamdulillah sekitar 10 menit ularnya berhasil kita evakuasi dari rumah warga, yaitu ular sawah sepanjang 2,5 meter. Selanjutnya, ular piton dimasukkan ke dalam karung dan dibawa relawan ke kantor BKSDA Provinsi Kalimantan Tengah untuk diserahkan. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Adesata, Ainyus, melaporkan.